Part ketiga, pembahasan soal PAS PAI 2021-2022 Nomor sebelas, Asma'ul Husna dari Allah Maha Melihat adalah Jawabannya C, Al-Basir, yang artinya yang Maha Melihat Kita lihat satu persatu Asma'ul Husna Al-Basir, artinya yang Maha Melihat Al-Alim, yang Maha Mengetahui Al-Sami, artinya yang Maha Mendengar Dan Al-Kabir, yang Maha Besar Oke, selanjutnya nomor 12 Perilaku jujur telah dijelaskan dalam Al-Quran Yaitu pada surah Al-Baqarah ayat ke Tentu saja untuk nomor 12 jawabannya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 42 Bahwa disana tentu saja menjelaskan tentang perilaku jujur Bahwa kalian itu haruslah berlaku jujur dan tidak menyembunyikan kebenaran Nomor 13 Menjelaskan sesuatu hal sesuai apa yang terjadi dalam bentuk kejujuran Kalau misalnya menjelaskan, tentu saja jujur dalam ucapan Tiap kata yang meluncur dari bibir dan lisang seseorang Wajib memuat dan mengandung kebenaran Bukan gunjingan, gosip, dan fitnah Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim Jadi tentu saja untuk nomor 13 yaitu kejujuran lisan Yaitu dalam bentuk ucapan Oke selanjutnya Nomor 14 Perilaku dimana tidak bisa untuk menjaga suatu amanah Dijelaskan dalam Al-Quran surah Tentu saja jawabannya adalah B Quran surah Al-Anfal ayat 27 Yang berbunyi Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu Sedang kamu mengetahui Tentu saja jawabannya adalah B Oke Nomor 15 Apabila kita diamanahi berupa dititipi suatu barang Maka kita mesti bersikap Nah kalau kita misalnya dititipi suatu pesan Dititipi suatu barang oleh seseorang Maka kita harus bersikap amanah Amanah artinya dapat dipercaya Amanah berarti pesan yang dititipkan Dapat disampaikan kepada orang yang berhak Yang kedua Jujur artinya lurus hati Tidak curang dan disegani Demikianlah pembahasan Fartiga Semoga bermanfaat ya Tidak curang dan disegani